Intro Peringati tahun baru Islam yang jatuh pada bulan September 2018 Masyarakat Ringin Pitu, Kecematan Tegal Delimau, Banyuwangi, gelar lomba azan Diikuti oleh santri dari seluruh taman pendidikan Al-Quran di desa setempat Kegiatan yang rutin dilakukan di setiap tahunnya berlangsung seru Kita simak beritanya Beginilah kumandang azan anak-anak yang masih menimba ilmu di Taman Pendidikan Al-Quran, Desa Ringin Pitu, Kecematan Tegal Delimau, Banyuwangi Meski suara azannya tak semerdu suara azan orang dewasa Namun para peserat terlihat meresapi untuk azan sebaik-baiknya Demi dapat menjadi yang terbaik dari seluruh peserta lainnya Lomba azan tingkat anak-anak sudah menjadi tradisi masyarakat Ringin Pitu ketika menyambut tahun baru Islam Khususnya yang jatuh di bulan September 2018 Menurut Ali Maskuri, salah satu juri dari perlombaan azan ini Di tahun-tahun sebelumnya lomba azan hanya digelar di masjid-masjid dan TPG Namun untuk kali ini sengaja dilaksanakan di tempat umum Bekerja sama dengan Arif Futsal Center, salah satu tempat olahraga di kecematan tersebut Tindak lanjut dari kegiatan ini merupakan gagasan menjaring bakat dan potensi anak untuk mengkumandangkan azan Selanjutnya dari para pemenang akan dilakukan pembinaan oleh panitia Sehingga mereka dapat berkompetisi di tingkat kejamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional Sebenarnya lomba azan itu yang tahun-tahun sebelumnya itu diadakan di musel-musel atau masjid Atau di TPG-TPG Namun pada tahun ini diadakan oleh lembaga atau yang peduli dengan masyarakat Tentang keselaman juga, tentang perlombaan Sesuai dengan karakter, kita harus merubah karakter bangsa Dari mulai dini, mulai dini dari anak-anak kita cari potensi untuk dilombakan Sebelum mengikuti perlombaan ini berbagai persiapan pun juga dilakukan dengan berlatih hingga lima kali Meski hanya tingkat desa, rupanya saat tampil peserta pun merasa kurang percaya diri Ada kesulitan atau gimana deh, aden tadi? Tidak ada Sebelumnya pernah berlatih atau gimana deh? Pernah berlatih Berlatihnya berapa kali deh? Lima Lima kali? Ya terus dalam aden di depan tadi ada rasa grogi atau gimana deh? Ada rasa grogi Grogi, kenapa kok grogi? Isin Malu atau gimana? Malu Sementara itu kegiatan yang digelar sejak pagi dari mulai jalan sehat Lomba mewarnai dan lomba azar Ditutup dengan pengajian bersama mendatangkan tokoh agama dari kota Gandru Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan Jangan lupa like dan share kemudian Terima kasih selamat menikmati